Aplikasi meeting online seperti Zoom, CloudX, Google Meet, dan lain sebagainya ini terbilang cukup boros, terutama terkait penggunaan kuota atau data. Oke sebelumnya, let me welcome you to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang 7 cara menghemat kuota atau data saat menggunakan aplikasi meeting online. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke kita mulai dengan cara yang pertama yaitu mematikan video HD serta mengubah rasionya. Oke, ini adalah meeting room yang sudah saya siapkan untuk menjelaskan caranya ya. Klik pada bagian bawah di sini, pada bagian panahnya, klik video, settings, karena memang cara ini hanya dapat kalian lakukan ketika menggunakan aplikasi meeting online melalui PC atau desktop ya. Oke, kita hilangkan centang, enable HD-nya, dan klik original ratio untuk mematikan video HD dan menggantinya ke ratio yang asli ya. Nah, cara ini tentunya dapat menghemat kuota kalian. Oke, kita close saja untuk cara yang berikutnya. Cara selanjutnya yaitu, dengan mematikan video, jika tidak dibutuhkannya, tap atau sentuh pada bagian di bawah di sini untuk mematikan videonya. Terutama jika kita tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan pengguna lainnya. Cara berikutnya yaitu, dengan menggunakan screen sharing seperlunya. Setiap aplikasi meeting online, dia memiliki fitur untuk membagikan screen-nya atau layar. Jadi, kalian dapat mematikan fungsi ini jika kalian sebagai host atau seperti setelah selesai melakukan presentasi, maka kalian dapat langsung segera mematikan fungsi ini, terutama untuk mengurangi penggunaan data internet. Oke, cara berikutnya yaitu dengan memanfaatkan dokumen kolaboratif online. Terlebih, jika kalian adalah seorang guru atau dosen ketika mengajar ataupun sedang melakukan meeting online, maka kalian perlu mengedit dokumen asli dengan melakukan screen sharing. Alih-alih menggunakan itu, kalian dapat menggunakan fitur dari Google Drive dan lainnya untuk secara kolaboratif mengeditnya. Cara yang kelima yaitu dengan mute atau mematikan audio ketika sedang tidak berbicara. Tap dan sentuh pada bagian bawah yang ada gambar mikrofonnya untuk mematikannya. Jika pun kalian ingin berbicara, maka kalian dapat mengetuk tombol tap to speak dan mengetuk don't speak in ketika selesai berbicara. Caranya yang ke enam yaitu dengan menghindari penggunaan data dari aplikasi lain. Selain itu dapat mengganggu kestabilan penggunaan aplikasi, itu juga dapat menambah beban penggunaan kuota atau data internet kita. Jadi pastikan kalian sudah menutup aplikasi yang lainnya ketika sedang menggunakan aplikasi meeting online seperti Zoom, CloudX, Google Meet, dan lain sebagainya. Selain itu juga, perlu untuk diketahui bahwa cara ini dapat menghemat bandwidth yang digunakan oleh perangkat kita. Cara yang terakhir yaitu dengan memperhatikan lokasi, terutama jika kalian menggunakan Wi-Fi. Selain hal tersebut dapat menambah traffic atau penggunaan bandwidth jaringan Wi-Fi kita, hal itu juga dapat menyebabkan penggunaan data atau kuota yang buros. Jadi pastikan kalian berada di tempat yang tidak ramai orang menggunakan aplikasi meeting online. Oke kira-kira, seperti itulah untuk cara dan tipsnya. Terima kasih.